Kita lakukan penyemprotan ya Semprotan ya ini kelihatan Kita semprot Ini kelihatan buahnya Lebat ya daunnya Utuh ya dan Tentu ini bisa dikatakan Sangat terbebas Dari yang namanya ulap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi Rizkinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya rabbal alamin Di sore hari ini Yang mulai hujan rintik-rintik Kembali Pipit unggul bidar ingin bagi sebuah pengalaman Tentunya Kepada sahabat-sahabat semua Yang senantiasa Mengikuti setiap Video-video yang saya upload Video-video saya yang selalu saya update Setidak-tidaknya ya seminggu sekali ya Sebetulnya rutinitas saya Seminggu tiga kali Malam minggu Malam selasa Malam jumat Tapi karena satu dan lain hal terkadang seminggu cuma sekali dua kali Mohon dimaklumi ya Dengan Keterbatasan Waktu tenaga ya Ya saya berharap Sudah keburu hujannya mulai turun Mendungnya sudah terlihatan di atas ini pekat ya Sudah saya urungkan Yang penting saya berbagi pada sore hari ini Sekali lagi semoga tidak mengurangi Kualitas Isinya Kalau video seperti ini ya Ini sebagai apa ya Sebagai pelengkap saja ya sahabat ya Karena lahan yang sedikit longgar Ini saya tambahkan kemarin Si yellow ya Semoga tumbuh kembangnya baik ya Saya tanam sebagaimana prosedur yang sudah saya lakukan bertahun-tahun Ya Dari mulai penggalian Lubang itu menyesuaikan besaran pohonnya tentunya Karena kemarin saya pakai planter bag ukuran 75 liter Maka lubangnya agak besar ya Kisaran 80 kali 80 ke dalaman 80 Tanah galian tentu saya campur dengan kotoran kambing Dengan kapur Ini masih ada sisa-sisa kapur ya kemarin Juga Sedikit NPK ya Kemudian saya masukkan lagi Tanaman ini posisi agak di atas dari permukaan yang datar sebetulnya ya Karena ini batu-batu kelihatannya masih rata saja dengan kanan dan kirinya Lalu saya masukkan Saya timbun lagi Sudah langsung saya siram sahabat Penting Kalau orang Jawa itu mengistilahkan penyiraman air setelah ditanam itu namanya dipatri ya Jadi Agar bersenyawa Antara tanah bawaan daripada tanaman dengan tanah yang Posisi ditanami ini Sekali lagi sahabat Lubang tanam itu ibarat kata kalau saya menganalohkan Lubang tanam itu sebagaimana rumah singgah daripada tanaman yang baru kita tanam Untuk itu Agar tanaman ini bisa tumbuh kembang dengan baik Maka rumah singgah daripada tanaman ini harus kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung Di antaranya tentu kompos, kapur ya Dan juga NPK ya Ini sarana pendukung tujuannya tidak lain tidak bukan Agar tanaman yang kita tanam ini di lahan yang baru nanti akan tumbuh kembang dengan baik Itu saja harapannya Secara lebih detail video-video yang lain sudah saya sampaikan dan sudah cukup Komplet untuk sekedar Pengetahuan-pengetahuan dasar yang berkaitan dengan tanaman alpukat Terima kasih kemarin ada ibu siapa saya lupa ya Dari kedubes Amerika Cukup panjang ngobrol hampir 20 menit Semoga disana Di negeri Paman Sam Senasih beri kesan kesehatan Amin amin ya rabbal amin Ya sahabat Alpukat itu tumbuh kembang baik Manakala daunnya baik Manakala daunnya sehat Dulu Kebanyakan orang sampai hari ini pun beranggapan bahwa Alpukat itu bisa buah lebat Kalau daunnya habis dimakan ulat Masih banyak anggapan seperti itu padahal Sekali lagi tumbuh kembang baiknya Pohon batang dan termasuk buah itu juga dipacu atau diikuti dengan tumbuh kembangnya Di daunan secara normal secara baik Artinya normal tentu kelihatan kalau daun-daunnya ini kelihatan hijau royo royo ya hijaunya hampir kebiruan Ini menandakan bahwa pupuk kompos yang diberikan itu cukup melimpah bagi tanaman ini Sahabat pengalaman saya hampir 12 tahun ini menunjukkan Alpukat itu bisa buah dengan baik Batangnya juga sehat Itu tidak lain tidak bukan kecukupan kompos Jadi manakala ada Alpukat sahabat yang Tanamannya itu setelah buah mati Ya itu PRnya sebetulnya cuma satu Atau misnya cuma satu yaitu kurangnya pupuk kompos atau pupuk kandang Saya tidak pernah merekomendasi pupuk kandang itu kecuali kotoran kambing ya Karena bertahun-tahun itu yang saya pakai dan bertahun-tahun pula Itu menunjukkan sangat pas sangat cocok bagi tanaman yang namanya Alpukat Ya lagi sahabat Anggapan-anggapan orang-orang dahulu Kalau Alpukat itu mau buah lebat Mau buahnya banyak ya itu harus berulat dulu Akan tetapi pengalaman saya selama hampir 12 tahun ini Dengan perawatan yang intensif ya Dengan perawatan yang cukup memadai tentunya Akan kita perhatikan terus ya Bahwa manakala mulai timbul yang namanya bercak-bercak putih atau kutu putih Di daun itu harus segera dilakukan yang namanya penyemprotan Tujuannya agar daun ini senantiasa sehat Kalau daunnya sehat Batang-batangnya pun akan sehat ya Karena batang sehat juga di awal dari daun yang sehat Daun yang utuh seperti ini Karena proses fotosintesis atau pemasakan makanan itu Akan terlaksana dengan baik dengan sempurna Sehingga kalau pemasakannya itu baik Maka batang-batangnya pun akan tumbuh kembang Cukup sehat cukup baik Sore hari ini sebagai anak-anak di thumbnail itu ya Cukup ya Ini botol semprotan burung Yang bisa dipakai untuk nyemprot-nyemprot burung ya Ini untuk 1-10 pohon lah ya Dipakai modal botol ini pun sebenarnya cukup ya Tidak perlu harus pakai tanki besar ya Jadi manakala tanaman ini sudah kelihatan Ada yang namanya putih-putih atau kutu kebul Di sana ada yang nampak Saya berikan contoh Ya itu kelihatan ya Kelihatan sahabat Itu ada putih-putih ya Cukup kita lakukan penyemprotan Menggunakan ini Nah kelihatan ya Kelihatan tidak sahabat Nah sempurna saja ke arah yang putih-putih itu Nah ya Cukup menggunakan ini ya Daunnya sehat Buahnya lebat Itu penting ya Jangan hanya buahnya lebat tapi daunnya tidak ada Itu nanti proses besarnya buah juga akan terganggu Ya itu pengalaman saya Ini isinya apa ini Ini ya pesticida ya Pesticidanya kok warnanya biru pak ya Macem-macem pesticida itu yang penting Kalau apalagi ini di lingkungan sekitaran rumah seperti ini Jangan sampai Kita membeli pesticida-pesticida yang berbau Apalagi baunya menyengat lah Itu nanti mengganggu ya Jadi ini juga ada Tanaman-tanaman yang Apa Pucuk-pucuk daunnya ini Agak nempel-nempel Ini juga masalah Karena di dalamnya pasti ada hewannya Semprot saja Nah ini kita lakukan Kita harus mengontrol tanaman kita ini Karena kunci ya sahabat ya Baik di fase vegetatif maupun fase generatif Vegetatif itu pertumbuhan dan pembuahan Daun ini kunci segala-galanya Untuk itu Pertahankan keutuhan daun itu Ini ya Sudah kita lakukan penyemprotan ya Semprotan ya Ini kelihatan Kita semprot Ini kelihatan Buahnya Lebat ya Daunnya utuh ya Dan tentu Ini bisa dikatakan Sangat terbebas Dari yang namanya Ulap Mantap Ya Mungkin hal ini Yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini Semoga ini menginspirasi Semoga ini bermanfaat Dan semoga sahabat-sahabat semua Selalu dilimpai riskinya Oleh Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!